Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Bapak dalam pertemuan pelajaran ke-18 dalam pelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kita masuk materi yaitu melestarikan lingkungan alam. Nah anak-anak yang terkasih, Tuhan sendiri menciptakan alam semesta ini dan manusia ada di dalamnya. Di alam semesta ini manusia hidup, tumbuh, dan berkembang. Maka tanpa alam semesta manusia juga tidak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Sehingga manusia harus merawat alam ini atau alam kita di mana kita berada supaya tetap memberikan kebutuhan yang kita butuhkan. Alam semesta memberikan segala kebutuhan manusia mulai dari udara, air, makanan, obat-obatan, dan juga kita dapat mendirikan rumah di atas alam semesta ini. Oleh sebab itu manusia merupakan bagian dari alam semesta dan manusia diberikan tugas oleh Allah untuk merawat serta menjaga kelestariannya. Maka selain itu manusia juga hidup bersama dengan makhluk-makhluk lain yang harus dijaga oleh manusia supaya tidak punah. Juga tumbuh-tumbuhan yang harus dijaga oleh manusia. Mengapa karena tumbuh-tumbuhan berfungsi dalam kehidupan kita misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, juga tidak kalah penting tumbuhan mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Oleh sebab itu Tuhan mengajak kita, Tuhan menyuruh kita untuk menjaga alam semesta sehingga semua kebutuhan yang kita butuhkan dapat kita dapatkan. Nah anak-anak yang terkasih, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk merawat bumi. Hal-hal sederhana yang kita lakukan adalah pertama, kita menggunakan kertas atau buku yang kita punyai dengan kita mengisi semuanya lembaran-lembaran itu sehingga tidak boros. Mengapa? Karena buku yang kita punya itu adalah berasal dari pohon yang diolah di pabrik sehingga menjadi buku yang kita pakai. Kemudian kita juga dapat menghemat tisu yang ada di rumah, kita gunakan seperlunya, kita tidak membuang-buang sembarangan. Yang lainnya adalah kita tidak membuang-buang makanan, karena makanan itu berasal dari tumbuhan, dari hewan, maka kita memakannya, tidak membuang-buang sembarangan. Oleh sebab itu kita tidak melakukan hal itu, karena hal itu adalah tindakan yang merusak bumi. Oleh sebab itu kita memakan makanan kita, apapun itu kita mensyukurinya, karena itu berasal dari alam yang dianugerahkan oleh Tuhan. Misalnya sayur-sayuran atau daging, kita memakan hal itu disertai rasa syukur. Nah anak-anak yang terkasih, kita bisa melihat kisah penciptaan dalam kitab kejadian 1 ayat 1-30 dan 2 ayat 1-3. Tuhan menciptakan disana yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi, yang kedua Allah menciptakan cakrawala dan air, yang ketiga Allah menciptakan laut dan darat, yang keempat Allah menciptakan benda-benda langit atau benda-benda pada cakrawala, kemudian yang kelima Allah menciptakan hewan air dan burung-burung setar tumbuh-tumbuhan, Yang keenam Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan sangat sempurna dan diberikan tugas untuk menjaga alam semesta dan melestaikannya sehingga alam itu tidak rusak. Oleh sebab itu kita juga diajak untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk menjaga alam. Demikian pertemuan kita pada pelajaran jarak jauh ini. Tetap semangat anak-anak, tetap menjadi anak-anak yang baik dan selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa, berpastra kepada Tuhan sehingga kita terbebas dari segala penyakit. Salam sejahtera untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.